Es dan api sangat berlawanan dan saling tarik-menarik. Tonton petualangan mereka di Lalilu. Mari mulai dengan boneka bernama Koldi. Oh tidak, di mana rambut kerenku? Kita pakai pita satin untuk memperbaiki. Gunting pita jadi bagian sama panjang. Gunakan helayannya untuk membuat rambut. Lalu tutupi kepala. Terlihat jauh lebih baik. Rambutku dipotong dan juga ditata. Aku akan menyarankan salon ramah dingin ini ke semua temanku. Aku perlu perbaiki penampilan. Buat busana dari balon. Gunting tali agar bisa pakai gaunnya di satu pundang. Mari pakai styrofoam. Suir menjadi serpihan salju. Sekarang kita bisa main dengan bola salju. Lihat, aku bisa buat malaikat salju. Hiasi gaunnya dengan bola-bola salju kecil. Lapisi dengan lem putih dan taburi glitter. Sekarang bersinar seperti salju segar. Kalau kena matahari, wajahnya jadi berbintik biru, bukannya coklat. Hiasi dahinya dengan lengkungan permata. Aku sangat merinding kalau melihat Koldi. Es memang menjadi ciri khasnya. Fairey punya ciri khas yang jauh berbeda. Dia suka warna merah. Pantas saja dia memutuskan mewarnai rambutnya agar serasi. Akarnya harus lebih membara dan ujungnya harus terang. Gunakan hairspray untuk membuat gaya rambut lidah api. Taburi rambutnya dengan glitter. Beri perona mata merah dan emas. Mari buat gaun untuk Fairey. Ambil secari kain. Jahit di bagian samping. Sekarang kita perlu untuk membalikannya dan kita bisa memakaikannya. Ini sangat sempurna. Tambahkan aksesoris emas, kalung dan sepasang anting yang panjang. Buat belahan. Jadi terlihat trendy. Hiasi bawah gaunnya dengan lidah api. Fairey suka menjadi pusat perhatian. Suaranya yang luar biasa membantunya jadi penyanyi terkenal dunia. Dan satu hal lagi, kalau mereka bilang dia membuat penontonnya membara, itu bukan lelucon. Setelah tampil, Fairey memutuskan untuk mengganti kostum panggungnya dengan busana kasual. Meluruskan rambut api itu adalah suatu tantangan. Kita perlu hilangkan bekas hairspray-nya. Mengeringkannya lalu buat sedikit mengembang. Penata rambutnya bekerja sangat bagus. Mari buat kacamata dari map transparan merah dan kuning. Lem plastiknya jadi satu. Buat lensa berbentuk lidah api. Buat rangka dari kawat. Potong untuk bagian jembatan hidungnya. Dan buat dua ujungnya melengkung. Kita membuat aksesoris yang trending. Ya, aku selalu saja mendapat pujian. Ini penggemar yang ingin tahu tempat aku membeli kacamata. Tapi dia tidak tahu bahwa perlu minta izin untuk menyentuhku. Atau kau bisa terbakar. Aku mengerti. Saatnya aku pergi. Koldi mempunyai pacar. Apakah pacarnya siap dengan bakat istimewanya? Bill membawakannya bunga. Oh, ini warna kesukaanku. Bagaimana kau tahu? Koldi memberinya ciuman sedingin es. Dia sangat emosional sampai badai salju muncul. Ini semakin dingin. Ups. Kepala Bill berubah menjadi es batu. Tolong. Oh, sepertinya aku sudah kelewat batu. Aku akan menyelamatkanmu. Aneh sekali. Esnya tidak mau pecah. Aku tahu siapa yang bisa membantu. Fairey, bisa membantuku mencairkan pacarku ini? Aku akan membuat api. Ini sekarang dia baik-baik saja. Esnya akhirnya mencair. Haha, sepertinya dia akan putus denganmu setelah petualangan ini. Aku akan jalan-jalan. Panggil aku kalau membutuhkanku. Permisi. Ini tehmu. Sepertinya Fairey yang memesannya. Pelayan menuangkan minuman. Ini terlalu panas. Hmm, aku perlu mendinginkannya. Sekarang berubah menjadi es teh. Tapi bagaimana aku meminumnya? Bisakah lakukan sesuatu pada tehku? Kau tidak melihatnya setiap hari. Mari kita coba. Dan ini adalah es gratis untukmu. Ada kebakaran besar. Apa yang terjadi di sini? Letusan gunung berapi? Tidak, itu cuma Fairey yang sedang bersantai di spa. Apa yang lebih baik dari pijat batu panas? Dan Koldi mendapatkan pijat es. Semua punya cara tersendiri untuk bersantai. Mereka pergi untuk olahraga yoga pagi. Fairey berlatih sangat keras. Tapi usahanya menimbulkan api lagi. Oh tidak, banyak sekali asapnya. Dan kita keluar untuk menghirup udara segar. Baiklah, akan kulakukan sendiri. Kau harusnya tahu aku bersuhu panas. Ubah tempat minum anjing jadi bak mandi untuk Koldi. Kita perlu menambahkan keran. Lem hiasan pada belahan manik-manik. Buat keran air panas dan dingin dengan manik-manik. Tambahkan cat kuku akrilik di tepinya. Lalu taburi glitter. Bak mandi kita dibuat untuk relaksasi segar. Iya, ada es batunya. Pecahkan esnya. Lalu tuang ke dalamnya. Coba lihat apakah Koldi suka. Dingin sekali di kamar mandi. Tapi Koldi menyukainya. Aku suka mandi berendam. Tapi suhu airnya ini harus selalu di bawah nol. Mari ubah wadah plastik ini jadi ketel air. Gunakan kertas perak bergelombang. Lapisi tepi ketelnya. Gunakan kawat untuk membuat pegangan dan panaskan ketelnya. Mari kita periksa airnya. Panas mendidih. Seperti yang aku suka. Sekarang aku merasa rileks. Drake suka berondong jagung. Dia sudah dapat sekotak berondong jagung keju untuk dimakan sambil menonton. Oh, sepertinya ada jagung yang masih mentah. Fairey, bantu aku. Baik, tapi aku ambil setengah berondong jagungnya ya. Kotak berondongnya penuh lagi. Sekarang kita bisa lanjutkan menonton. Gunakan wadah lama untuk membuat bak mandi untuk Fairey. Lapisi bagian samping dengan kertas bermotif batu bata. Tutupi sambungannya. Ambil ranting pohon. Banyak sekali jumlahnya. Isi baknya dengan ranting itu. Aku sangat bosan. Tadi sudah minum susu kocok, makan burger pedas, tapi masih ada yang kurang. Kenapa aku berbaring di sofa kalau bisa berendam dengan bara panas yang berasap? Aku merasa luar biasa. Ayo buat kulkas dari kota Ken. Buat polanya di atas selembar karton. Gunting semua bagian. Lapisi bagian belakang samping serta bawahnya dengan karton. Lapisi dengan cat akrilik abu-abu. Siapkan gambar pintu kulkas dan makanan. Lem di pintu depannya. Pisahkan dari bagian bawah. Lalu tempel bagian kedua. Hiasi belakang dan samping pintu dengan gambar makanan. Tambahkan rak dari karton. Buat pegangan pintunya dari sedotan. Tambahkan makanan di raknya. Hari ini panas sekali. Koldi tidak sabar untuk mendinginkan badan. Aku akan sembunyi di sini. Ini sangat menyegarkan. Fairey memutuskan mengambil camilan. Tapi ada kejutan di kulkas. Oh, Koldi. Kau menakutiku. Ini bukan tempat untuk main petak umpet. Wah, sekarang aku jadi penjaga kulkas. Mereka ke kafe untuk makan siang. Menu minuman dingin untukku dan minuman panas untukmu. Fairey memesan kopi yang dibuat di atas api unggun. Dan Koldi es kopi susu dengan es krim. Tempat ini sangat bagus. Kita harus sering-sering datang kemari. Gadis mana yang ingin kalian jadikan teman? Beri komentar. Sukai video kami? Berlangganan lalilu dan klik bell-nya agar tak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa. Terima kasih.